Oke guys ya ini kita game pertama nih eh RRK udah pake roster inti cok udah Albert Skylar Oh udah ya roster inti bukan roster inti sih apa roster andalan lah guys melawan RBL melawan King Jisah ya King Jisah ini guys jungler season 9 yang lagi naik guys cuman ya temen-temen aja baru-baru Jisah seorang guys yang udah on fire wah udah pake lance Skylar pake batrix bener-beneran nih Skylar ini cok ganti-ganti hero-nya soalnya pimpin batrix lagi batrix lagi leer-leer nggak apa sih yang penting menang gas air selagi selagi kelepas ini cover aja aku penasaran banget karena kalau misalkan langsung ke Rai Smeralda mungkin bukan target yang optimal kayaknya bakal lebih ke cancel untuk koko peti ini ketika finnya drive ke belakang atau memilih untuk backstep kayaknya kaguran juga bakal follow-up gitu loh kita lihat ini misalkan gak saya jisah masih menggendong-gendong nih RBL berarti jisah ini bener-bener sudah sudah bisa dibilang salah satu jungler terkuat guys di MPL ya kalau kemarin mereka lawan siapa kemarin ya RBL lawan siapa ya lawan Aura ya lawan Aura dia gendong-gendong cok ya lumunya Pak Kito lu dalam mainnya-manda kompleks sebelah aja lah kemarin nggak apa-apa kita main sama kompleks sebelah kiri berarti tangan kanan facecam waduh bales nanti oke jangan kan pemikiran kompleks mikir yang biasa aja aku nggak kuat iya apalagi mikirnya susah gitu namanya nyerah dulu wah drager mas tenang kita tetap harus pesimis iya nggak apa-apa nggak main di kompleks sebelahnya oke Albert pakai lancel lancelat aku nggak apa-apa aja aku enggak aku gendut oke kita akan lihat pertarungan antar dua jungler yang mana dia mereka mengadu mereka kembali dengan penggunaan oke guys kita masuk ya ke lane of down ya wah King Jisa guys ayo kita tebak guys birul mati berapa di sini guys kalau gua birul mati minimal lima guys kalau aku tebak minimal lima ya matinya dan birul yang gua kenal birul pertama kali tuh dari Buk set astaga pimpin pakai cowes mantan midliner dulukan sebutannya midliner midliner ya Iya belum ada jungler ya belum ada jungler istilahnya dan untuk sekarang dia beralih Albert dari segi roh gendut udah pelajar di road gendut sebuah asuransi untuk late game Oh tapi sepertinya Albert agak terlambat King Jisa kelas nggak dapet gesele Albert Cok Albert ini padahal kalau dari chance ya aku lihat sih lebih besar jisa tadi mendapatkan karena dia yang start ya ya dia yang start terus damage nya bakal dia duluan yang mendapatkan tapi wah ini nih susah jisa wah bermain cukup nakal masih belum ada shunfo tak pakai disini pin masih menahan flickernya dan lapik warga bisa di second eye dapat ada swalow juga disana first blood mungkin akan terjadi disana first blood diamankan oleh swalow dan bakat tas 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 dilakukan disana disana udah ada tereakan nih ini airbag sumpah kekok kalian pertanyaan-pertanyaan lagi lagi-lagi improve banget dari sebelumnya eh sebelumnya sih mereka ini sebelumnya belum pernah berarti woi woi Albert hampir cowok tiba-tiba datang ting ting bukan perbedaan ting ting bukan beri amat ya orang mati 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 bau mati bau mati bau mati bau mati bau mati tuh aja ya benjol scene satunya tadi mati 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 tuh atas mati semua Ya puro deh sumpah guys pipin pakai cowok ini Aduh hahaha itu namanya cowok pipin namun balik lagi ini adalah 1v3 situasi dimana birul di sini setidaknya mungkin agak lebih unggul dari Skyler cuma kebetulan sudah 1 level karena Skylernya juga mendapatkan asis yang merupakan 1 poin lagi untuk arak Tihoshi mengamankan Budi kondisinya mati dia jangan kerja mati 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 kelas oke oke tidak berhasil mendapatkan 2-3 bakat dari anak-anak Rebellion pokoknya gue tebak guys biru mati minimal mati 5 ya guys ini baru dua ini soalnya biru dari hari pertama guys matinya main tuh minimal 5 guys sempat matinya itu berapa ya sepuluh apalagi disitu langsung cover cepet banget dari kliennya ya dia belakang rotasi nutup jalan juga agar nanti jisa dan birunya ini tidak bisa pulang ke dalam base dari Rebellion Zion sendiri dan sementara itu Tartal lagi dan lagi objektif selalu diamankan ini dia yang permasalahan utamanya kaya sih si jisa ini kalo lawan RRQ jadi takut atau emang RRQ yang jago ini guys soalnya jisa ini lawan-lawan tim-tim lain cok penerit amat mainnya lawan Aura aja di gendong-gendong sama jisa tapi kalah sih iya harus balik lagi tapi jadi gak ada bayangan lagi buat mundur iya tiba-tiba dipotong gak bisa kemana-mana kayak udah ngeropsi selain bubang nah anon baman pantai neu tuh remen jagher Lop C 19 D oke den yuk yuk bantai bantai 20 20 mati ya King jisah membuat jisah kali ini tak pernah ada batung land bakal lihat tempat pemain ditutup jalannya Profesor iya ini sebenernya cutting rotation bagus banget dari pinnya karena tidak ada cover dan bangga ini masih SM ya guys langsung jadi lembut dirownya co badah udah ada 60 namun start kill co udah tiga matinya biru guys udah tiga jisah juga tiga SM4 SM4 kosong kosong dengan menggunakan sniper with trick Skylar dengan kita tahu titlenya sekarang Skyhap Skyhap beneran co Skylar Skylar Spam Spam batrix eh pipin co bener sih guys tidak bisa mengamanin point kill dengan menggantau memori dari jua ini tapi pimpin terelain dirinya masuk untuk ngepisah core sama para tanker tim revolensiun gak bisa masuk jadi mereka bisa all out ke fall all in kenapa? karena fallnya gak punya flicker sedangkan pimpin masih punya ismi 040 buset gendut udah jadi tasis anjing itu didalanya ngecover dan liat tabungan iya betulnya kita bisa melihat di player gold by living by mandiri albert sampai clay ini terkaya keliatan rajin nabung oke tapi yang bener-bener menurut aku spotlight di game ini itu clay 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 gila dia bisa gimana caranya tadi timflen di tangan dari arah kihoshi dipegang dibalikin lagi sama si clay diterbalikin kembali kondisinya malah rebel zed nah ini mah udah di bandar udah dibantai bantai nih co udah dibantai bantai ini co tuh dari pada mereka itu main di area jungle kayak gini seperti yang kita tau pick off metodenya mengerikan banget inget arar kihoshi dengan membawa cow dengan membawa kagura apalagi untuk dari segi damage dealernya ya skylar yang dari tadi di belakang banget apalagi untuk sekarang dia pun berani untuk membawa ke west kerato shotgun ini teamfight close combat nah ini baru close combat wah tau itu gendut tau guys mereka soalnya udah hilang di map soalnya terus hayanya berani nongol berarti ada orang itu yang si gendut mikirin ini 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 skylarnya kok nembang nah udah keohet co Udah godlike co Udah godlike Udah godlike Masalahnya Tumben ke sekalian gak ngekil ini Udah susah nih RBL Mau ngekil 1 orang aja ini gak susah ini Jadi si RRT ini Nge-dive gitu di turret Kalau perang-perang di luar gini Udah susah Wah hampir ya Itu namanya hampir Ternyata Natalia yang bergerak di sebelah sana Baru dia kita mulai Menahan untuk flikernya di next team fight Harusnya ya Karena 4 melawan 5 kondisinya sekarang Lord juga sudah mulai berjalan SP nya 060 co Eh mati clay Wah kena shutdown co Banyak banget duitnya itu dapet Wah banyak banget itu dapetnya si jisa Wah banyak banget itu dapetnya si jisa Tampaknya di trade Ayo ayo Jangan bener lagi Jangan Jisa somber apa ya 7700 duitnya Lagi rito oke albert eh albert skillnya udah mati tinggal albert yang belum kalau bisa sih jangan mati sih kalau mati banyak dapat duit CRBL itu kita tahu ada R7 disana ya akan selalu mengganggu di depan oke tapi namanya udah dibunuh itu udah kebawah tadi oh hampir saja pecah hampir saja almas di arah popling eh udah berapa duitnya si jisah King jisah apalagi dia habis dari orange buff juga nah bahaya nih eh ketahuan oke tapi ini agak tidak cukup baik nampaknya kalau memaksakan cara belakang karena apa mereka melihat jisah terlalu jauh dari belakang backupnya tidak mungkin juga cukup cepat tapi Lord sudah disenggol dimarang kehodi udah lor disenggol di colek-colek di amankan mencoba di php-in habis ditarik diulur kembali oke ambil buff oh enggak bukir kita ambil buff udah bereset buset eh 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 waaau tapi lihat ww itu mati itu jisah buset ratar 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 rupiah triple kill maniak apakah ini n ya iya tidak mengeluarkan full powernya gg 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 ini ggs nih lagi apa lagi lagi ngantuk gisa ini tumben kakak menggila biasa dia menggila sesuai dengan lanjut gunung aja